Selamat sore Tribuners Masih bersama saya Patrianus Miojawa Jurnalis Tribun Flores Tribuners saat ini saya sedang berada di Kampung Dangau, Kelurahan Dangau Kecamatan Aisisa, Kapol Tendakio Provinsi Nusa Tenggara Timur Seperti kami informasikan Dari awal, bahwa Saat ini saya sedang berada di rumah duka Tempat Keriaman KA Korban Korban Dari dukaan kasus penganian berat Yang terjadi di RT18 Kelurahan Dangau, Kapol Tendakio Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasas yang tadi Nah Tribuners KA sendiri merupakan Berasakan emas yang kami peroleh KA Berprofesi sebagai seorang Pengacara muda Di Kapol Tendakio Nah saat ini jenazah KA Seperti tradisi Di warga setempat Bahwa jenazah orang yang meninggal Meninggal dunia Bukan karena sakit Tidak diizinkan untuk Dimasukkan ke dalam rumah Nah Saat ini Seluruh anggota keluarga Meratapi Jenazah KA Yang diletakkan tepat Di depan rumah Milik KA Saya ingin coba Mengajak Tribuners Melihat lebih dekat Seperti apa Kondisi Dari Jenazah KA sendiri Memang jenazah KA Disambut dengan isyak tangis Oleh seluruh anggota keluarga KA Dikenal sebagai orang yang baik Dan selalu menjadi pengayom Dan pelindung Seluruh anggota keluarga besar Di Dengau KA KA sendiri Memiliki seorang istri Dan Dua orang anak Satu orang anak laki-laki Dan satu orang anak perempuan Sampai jumpa diansen Sampai jumpa diorton Setelah Nah Tribuners, sekian dulu informasi dari saya Saksikan perkembangan informasi di Tribun Flores Di sira-sira kami selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa